Pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Galtara Irjen, Daniel Aditya Jaya, Brikpol Setelahir Lambang atau Brikpol SH, bukan tewas di rumah dinasnya pada Jumat 22 September 2023. Sekitar 20 menit sebelum tewas, Brikpol SH ternyata sempat mengelesan melalui WhatsApp kepada sang istri. Melansir dari tribun cateng.com, komunikasi tersebut terjadi sekitar pukul 10 lebih 44 menit waktu Indonesia Parat. Melalui pesan terakhirnya, Brikpol SH meminta agar sang istri makan banyak karena hendak melahirkan. Keluarga menyebut korban memiliki rencana pulang waktu dekat karena istrinya akan melahirkan anak kedua. Kemudian sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Parat, sang istri tak bisa menghubungi Brikpol SH. Tak berselang lama, yakni sekitar pukul 11 lebih 15 menit, istri korban mendapat kabar bahwa Brikpol SH telah meninggal dunia. Kabar tersebut disampaikan oleh teman korban melalui telepon. Menurut kabar yang diterima keluarga, Brikpol SH meninggal dunia setelah salat Jumat karena kecelakaan. Namun kata Dwi tak dijelaskan detail kecelakaan yang dialami oleh Brikpol SH. Sementara itu, dari keterangan sahabat almarhum, Rizky Aritonan, korban juga sempat menghubungi istrinya melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut juga terjadi di hari Brikpol SH tewas. Dalam percakapan telepon tersebut, Brikpol SH meminta istrinya untuk menanyakan kepadang ayah berkait tanggal baik kelahiran anak kedua mereka. Jam berapa Pak dari Surabaya? Sekitar jam 7, jam 8. Dengan kondisi kejadian ini, keluarga harapannya? Harapan saya sih, saya sebetulnya kasihan sama adik saya, mau melahirkan juga di sisi lain itu jam 10.44 itu masih WI Anang sama adik saya. 14.44 WIB, bukan vital WIB itu masih WI Anang sama adik saya. Terus tidak bisa lost kontak seberapa Pak? Setelah itu jam 11. Lost kontak. Ada posisi di mana waktu itu? Di rumah namanya ya? Dikendal? Tidak di sini. Waktu Raja Timur dalam 5. Dapat kabar jam berapa? Dapat kabar jam berapa ya? Jam 11.44 ya. Dari temannya. Malam, siang? Siang. Oh siang. Sebelum selat Jumat. Terakhir itu ini kabar apa? Kontak-kontakan itu di hari Jumat itu? Jumat jam 10.45. Cerita apa Pak? Cerita apa Pak? Ceritanya apa aja Pak? Ngasih kabar apa. Ngasih kabar apa? Kontak terakhir itu nanti kabar cuma di depan dari temannya itu cuman kecelakaan. Terlalu saya kecelakaan nggak tahu. Jadi berdebat kabarnya itu karena kecelakaan itu ya Pak? Nggak, maksud saya terakhir kontak-kontakan sama istrinya ngobrol lah Pak Pak. WA? Iya, WA-nya apa? WA-nya ya suruh makannya banyak. Kita laki-nya mau lain. Suami dinas di sana sudah berapa lama Pak? Apa memang? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun, besok desember. Jadi hubungannya jarak jauh. Jarak jauh terus ya Pak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!